Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa, nyalain loncengnya, coba aku tunggu. Nah, oke, thank you, udah subscribe. Ular yang satu ini, tergolong ular yang jinak dan jarang sekali bergerak. Ular ini bahkan seperti ular mati ya, selintas, tapi membedakan ular ini hidup atau tidak itu dengan melihat lidahnya. Lihat lidahnya ini masih keluar masuk, dia masih mengeluarkan lidahnya. Nah, ini ciri-cirinya masih hidup. Tapi, di dalam air belum tentu dia lemes kayak gini. Ular ini adalah ular pelerenang yang ulung. Dia bisa renang dengan cepat untuk mengejar ikan. Lihat ini, kulitnya ini kasar, kasar sekali seperti kulit biawak. Dan kulit yang kasar ini bisa melindungi ular ini dari predator. Pajang ular ini dapat mencapai sekitar 2 meteran. Nah, biarpun ular ini kelihatan warnanya itu polos ya, coklat polos. Tapi sebenarnya dia punya motif loh. Ini motif-motifnya itu kayak, eh, 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 lihat dia buka rahangnya dia. Nah, lihat ini. Dia punya rahang yang memang, apa, agak elastis ya. Rahang yang elastis ini berfungsi untuk menelan ikan bulat-bulat. Nah, lihat dia gerak. Sekilas ular ini mirip dengan kobra. Tapi yang jelas, ia tidak terlalu berbahaya seperti ular kobra. Sedangkan kehidupan ular air biasanya dalam habitat riparian, yaitu dataran banjir di sekitar aliran sungai. Wah, kayaknya sahabat panjang satu ini enggak, 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 apa, enggak terlalu suka nih. Aduh, dia masih lebih suka untuk beristirahat di sini, ternyata penirsa. Sebaiknya kita tetap biarin dia di sini untuk berburu ikan di sekitar sini. Ayo, kita jalan lagi. Ayo, kita jalan lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak mudah memancing kalajengking untuk keluar dari dalam sarangnya. Selain itu, saya harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Karena serangga yang ada di dalamnya memiliki racun cukup berbahaya. Setelah beberapa saat bersusah payah memancing keluar serangga berbisa, akhirnya saya berhasil mengeluarkannya. Kayu yang saya pergunakan untuk memancingnya menempel lengket pada capit kalajengking. Kalajengking hidup di dalam lubang-lubang tanah. Ia merupakan serangga berbahaya karena memiliki bisa seperti ular. Meskipun racunnya tidak mematikan, namun dapat mengakibatkan pembengkakan atau infeksi pada luka bekas sengatan, jika terkena debu atau kotoran. Nah, ini kalajengking hitam, kalajengking khas yang memang habitannya di sekitar daerah pegunungan. Biasanya di tempat dingin, kalajengking ini hidup di lubang-lubang tanah ya, sambil menunggu mangsa yang masuk ke dalam sana. Makanannya adalah jangkrik, kemudian belalang, dan serangga-serangga lain. Sebetulnya, satwa ini sendiri termasuk dalam jenis serangga ya. Dan dia memiliki racun yang menengah, tidak mematikan bagi manusia. Kalau sampai tersengat pun, mungkin ya reaksinya paling bengkak aja sama panas dingin seminggu. Coba sekarang, Paknya mau coba untuk tangkap. Semua spesies kalajengking memiliki bisa. Pada umumnya, racun kalajengking merupakan racun nyorotoksin yang langsung melemahkan syaraf. Nyorotoksin sendiri terdiri dari protein, natrium, dan kalium yang berguna mengganggu transimis harap. Namun demikian, bisa atau racun kalajengking pada umumnya tidak terlalu berbahaya bagi manusia. Lihat, satwa ini punya banyak sekali alat pertahanan tubuhnya ya. Seperti ini, lihat. Ini adalah sengat, sengat yang dia miliki di belakang ekornya. Sengat ini sangat tajam dan fungsinya adalah untuk melempuhkan mangsa yang dia sergap. Dan lihat ini. Terima kasih. Sudah ketemu sama kalajengking. Waktunya kita cari ular yang ada di sekitar sini. Atmosfer berbeda langsung saya rasakan, begitu masuk lebih dalam di hutan ini. Meski tidak jauh dari perkampungan, namun satwa penghuni hutan masih cukup banyak. Nah, ini dikarenakan manusia di sini sangat menjaga lingkungan dan kawasan hutan dengan baik. Wow, sesosok predator ganas menghentikan langkah kaki saya. Ophiopagus hanah yang tiba-tiba muncul ini kemungkinan sedang berburu atau tengah mengincar mangsa. Beruntung, saya terlebih dulu melihat keberadaannya. Sehingga bisa menjaga jarak dan terhindar dari resiko yang bisa berakibat fatal. Lihat ini. Ini seekor ular yang cukup besar dan... Hampir aja ular ini naik ke atas... Apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.